Hai guys, ada banyak berita bagus yang bisa meningkatkan demand di kripto dan ini adalah salah satu yang terbesar yaitu spot Bitcoin ETF bukan Amerika tetapi Hong Kong ya teman-teman. Dimana pemerintah Hong Kong ini itu sedang menimbang untuk launching spot cryptocurrency exchange traded fund ya sebagai salah satu strategi mereka untuk mengambil pangsa pasar ETF ini bersaingan dengan Amerika Serikat yang cenderung untuk menunda-nunda ETF tersebut. Dan dengan masuknya Hong Kong ke dalam spot crypto ETF ini akan menjadi suatu perkembangan signifikan perang ekonomi antara Amerika Serikat dan China kata co-founder Big Max yaitu Arthur Hayes. Dan kompetisi semacam ini itu akan sangat baik sekali untuk Bitcoin ya teman-teman. China tidak ingin ketinggalan makanya mungkin mereka bisa meluncurkan spot Bitcoin ETF ini terlebih dahulu daripada Amerika. Apalagi ditambah dengan halving yang akan terjadi tahun depan di bulan April sehingga kalau memiliki posisi yang lebih awal maka itu akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan posisi yang telat ya teman-teman. Kalau saja berita disetujuinya spot Bitcoin ETF Hong Kong ini maka tentu saja ini bisa memberikan kenaikan harga yang signifikan kepada Bitcoin. Tidak hanya di situ juga tetapi regulator Hong Kong itu mengeluarkan peraturan-peraturan untuk memfasilitasi investasi yang ditokenisasi ya teman-teman. Karena meningkatnya permintaan akan hal ini dan jika dikawinkan dengan kemauan pemerintah untuk memfasilitasi perkembangan market ini maka ini justru akan baik untuk ekonomi Hong Kong ya teman-teman. Berdasarkan dari berbagai manfaat teknologi blockchain ini menjadi dasar-dasar kunci SFC untuk mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai tokenisasi sekuritas dan market futures. Dan kembali lagi saya tekankan kalau narasi RWA tokenisasi itu bisa menjadi narasi yang besar ke depannya. Hong Kong sendiri ini sudah mulai mengeluarkan regulasinya. Kejelasan regulasi akan suatu hal itu akan memberikan pagar pelindung yang terjamin kepada investor-investor ini. Sehingga investor akan merasa kalau ini lebih aman dibandingkan kalau misalnya belum teregulasi. Pastikan kita masukkan koin-koin narasi RWA itu ke dalam watch list kita. Karena ini bisa menjadi besar ke depannya. Ada langkah yang juga membuat industri kripto ini semakin bullish lagi yaitu Korea Selatan yang memban semua short selling sampai tahun depan bulan Juni ya teman-teman. Jadi ini berpihak ke bull dibandingkan dengan bear. Untuk mempromosikan permainan yang lebih fair antara retail dan institusi. Berita-berita bagus seperti spot Bitcoin ETF Hong Kong yang mungkin akan diluncurkan tahun ini ditambah dengan regulasi yang jelas daripada Hong Kong. Kemudian bisa saja spot Bitcoin ETF Amerika juga setidaknya paling lambat itu disetujui di bulan Januari tahun depan. Ditambah dengan Korea Selatan yang memban short selling sebelum halving Bitcoin terjadi itu. Menambahkan efek bullishnya dan mampu menggairahkan pasar kripto sebelum halving Bitcoin terjadi ya teman-teman. Di industri AI sendiri Elon Musk itu telah meluncurkan chatbot AI grog. Yang ada biayanya itu per bulan. Jadi tidak gratis seperti chat GPT-nya OpenAI atau BART-nya Google. Tetapi Elon Musk sendiri yakin kalau chatbot AI ini itu akan lebih objektif dan lebih outperform daripada chat GPT. Ini juga bisa mendorong narasi koin-koin AI untuk terus naik ya teman-teman. Elon Musk juga menambahkan kalau mereka tidak akan meluncurkan token dari perusahaan-perusahaan mereka ya teman-teman. Jadi ketika AI ini muncul langsung ada muncul ratusan koin dengan ticker grog dinamakan sesuai dengan AI yang dikeluarkan oleh Elon Musk. Dan tentu saja ini bukan token ofisial dari mereka. Mereka sendiri bilang kalau mereka tidak akan meluncurkan token apapun untuk semua perusahaan mereka. Sehingga hati-hati jangan kejebak kalau ini dikatakan oleh orang lain ini itu dari Elon Musk. Dan sekarang kita akan ke analisa harga Bitcoin terlebih dahulu untuk time frame weekly-nya. Loss-nya itu hijau kemudian minggu ini ada sedikit penurunan dengan RSI yang berada di posisi overbought. Dan MACD yang masih mengarah ke atas masih bagus. Dari daily-nya kita bisa lihat kalau ada perlambatan di dalam kenaikan harga Bitcoin dengan bearish diverges yang terbentuk di sini ketika dia berusaha naik. Dan ada bearish crossover di MACD-nya jadi ekspektasinya adalah kemungkinan akan ada koreksi ringan terlebih dahulu. Di mana posisi Bitcoin di time frame yang lebih kecilnya kita bisa melihat kalau volume itu tidak terlalu bertambah ya teman-teman ketika dia itu melakukan high yang tertingginya di 36 ribu kemarin-kemarin. Ketika dia melakukan pergerakan ini ini adalah semacam pergerakan yang korektif dan kemungkinan akan bisa turun dulu sebelum memulai pergerakan yang naik ke atas. Sebelum melanjutkan dengan pergerakan yang lebih impulsif lagi ke depannya. Beberapa level support yang perlu kita lihat itu ada di harga 34.100. Kemudian kita juga memiliki garis support di sekitar harga 33.900an dan Bitcoin tidak boleh menembus low yang ada di 33.200. Kalau misalnya tembus maka ini akan berubah menjadi pola yang bearish dan mungkin bisa terjadi pembalikan arah di time frame yang lebih besarnya. Jadi untuk saat ini dia masih mengalami pergerakan yang korektif belum kelihatan akan naik dulu secara impulsif. Dan sekarang kita akan ke altcoin request yang teman-teman yang pertama itu adalah AVE. Sebelumnya AVE itu memiliki beberapa isu di dalam fiturnya sehingga dia harus mempost beberapa market yang ada seperti Ethereum Market. Di Avalanche juga beberapa aset di Polygon Arbitrum dan Optimism ini juga harus dibekukan. AVE itu tidak menjelaskan apa masalah yang menyebabkan aset mereka itu terkena efeknya. Mereka juga menjelaskan kalau tidak ada uang yang beresiko di market-market tersebut. Harga AVE ini cenderung untuk baik di awal minggu ini ya teman-teman. Bisa sampai ke harga 105 dolar dan sekarang berada di harga 98 dolar. Analisanya ini masih sama dengan waktu-waktu sebelumnya di mana ada daerah resistance yang harus dilewati AVE agar bisa ke resistance yang selanjutnya. Di mana resistance ini adalah di daerah harga 115 sampai 125. Ini adalah zona akumulasi yang terbentuk selama kita bisa mengakumulasi di bawah seperti ini. Maka itu akan profitable secara jangka panjang ya teman-teman. Lewat daripada harga 125 maka dia bisa ke harga 166 yang ada di sini. Koin yang selanjutnya adalah file coin ini dengan narasi storage dan China. Nah kita lihat indikatornya ini dia mengarah kepada bullish RSI di atas 50 dan MACD ini mengarah ke atas. Posisinya itu lebih laging dibandingkan dengan koin-koin lain yang sudah mulai bergerak duluan ya teman-teman. File coin ini kenaikannya itu baru sedikit-sedikit saja dan dia sangat dekat dengan dasarnya. Kita bisa katakan kalau dia ini masih berada di dalam zona akumulasi. Kalau kita zoom out maka dia itu sangat rendah di bawah ya teman-teman. Lebih baik memilih yang seperti di sini dibandingkan dengan kalau misalnya sudah pump seperti ini ya teman-teman. Karena ketika dia sudah pump seperti ini maka ini akan cenderung untuk lebih beresiko. Karena sudah banyak orang yang profit dari kenaikan seperti ini. Tetapi kalau misalnya dia masih awal-awal maka dia itu akan cenderung untuk lebih besar rewardnya daripada risknya. Target untuk resistance selanjutnya adalah di 6,6 dolar. Ini adalah garis miring warna merah ini dan 11,4 di daerah atas high sebelumnya. Selanjutnya adalah koin parachain daripada Polkadot yaitu GLMR atau Moonbeam. Ini juga mengalami keterlambatan di dalam kenaikannya. Sangat dekat sekali berada di dasar, berada di zona akumulasi. Dan sekarang ada di point of controlnya POC untuk volume profilenya. Di mana mungkin dia bisa sideways dulu di daerah sini dan harus melewati point of controlnya untuk bisa lebih bebas lagi, bisa lebih cepat lagi pergerakannya. MACD mengarah ke atas tetapi RSI ini belum di atas 50. Target untuk GLMR adalah di harga 0,5 dolar. Ini ada di volume profil terbesar kedua yang ada di sini dan di 0,88 yaitu high sebelumnya yang ada di sini. Dia sudah melakukan breakout daripada downtrend ini sehingga kita bisa melihat pergerakan yang lebih bullish secara jangka panjang ke depannya. Dan ini adalah analisa FTM. Dia masih berada di dalam area volume profil yang cukup besar. Itu ada sampai harga 0,34 dolar. Lewat dari situ baru bisa lebih bebas. Next target itu ada di 0,46 dolar dan 0,6 dolar ya teman-teman. Dari indikator sendiri ini kelihatan bullish jadi baik secara jangka panjang ke depannya. Nah itu saja analisa di video kali ini. Teman-teman bisa request altcoin yang lain. Akan saya coba untuk analisa di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like subscribe gunakan link-link yang ada di deskripsi dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!